Jelang akan digelarnya kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta 3 Januari mendatang. Grup musik sleng meluncurkan lagu bertajuk Salam Metal pada 29 Januari, di mana selain sleng, sejumlah pihak ikut terlibat dalam pembuatan lagu tersebut. Di antaranya, Alam Ganjar, Buteat Kartar Jasa, Dewi Persik, hingga Zanuba Arifah Kavsoh atau yang lebih dikenal dengan Yeni Wahid. Melalui lagu itu, Yeni yang merupakan anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud berharap, elektabilitas paslon yang didukungnya bisa terdongkrak. Sementara vokalis sleng, Ahadi Wirasatriaji alias Kaga mengatakan, awalnya tidak ingin terlibat langsung dalam pemilu 2024. Namun, sleng akhirnya memutuskan turun mendukung Ganjar Mahfud, karena menilai kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dan grup musik itu merasa bisa berjuang melalui bahasa lagu. Ada bahasa lagu, bahasa gambar, bahasa puisi, semua bergabung disini, gelapkan budaya untuk melawan sesuatu yang kita pikir udah mulai, yang gak, apa namanya, menyimpang. Sleng yang ben fenomenal dan identik dengan idealisme, identik dengan demokrasi, tujuan untuk mendekati demokrasi, dan identik dengan kerakyatan. Dan kita semua bersyukur bahwa Sleng terus menyuarakan nilai moralitas. Sleng menyatakan siap menggelar konser Akhbat, yang akan digelar sehari sebelum debat kelima Pilpres 2024 pada 4 Februari. Keputusan mendukung Ganjar Mahfud diyakini grup musik itu, karena keyakinan untuk mewujudkan nilai dan cita-cita revolusi cinta, yang telah mereka gaungkan sejak tahun 2012. Dari Jakarta, Aswar Muhammad, kantor berita antara mewartakan.